selamat menikmati terganggu, itu bagaimana punya hukumnya pesahkah sholat perjamaahnya baik, imamnya bawa anak kecil anaknya lari-lari katailah bahwasannya kalau kita bicara tentang sutratul musolli batasan musol batas untuk sholat itu di saat kita sudah buat batas sholat jika ada orang lewat maka kita hendaknya menghalanginya kecuali jika yang lewat adalah anak kecil dan kambing kambing anak kecil sama, karena dia tidak berakal biarkan dia lewat, bebas anak kecil bebas gak ada masalah disitu jangan terlalu jangan dengki sama anak kecil baik, kemudian ya memang semestinya lah jangan membawa anak-anak seperti itu, cuman mungkin di rumah istrinya lagi pergi dan sebagainya anaknya harus dibawa kemudian imam bawa anak kecil ya gak ada masalah sama anak kecil sah-sah saja kok anak kecil lari ke sana kemari apa bedanya dengan anaknya orang lain yang menjadi masalah kita sudah gak enak dengan sang imamnya itu imam kemudian sudah pegel dulu maka anaknya anda jangan biasa punya hati seperti itu yang lapang dong namanya juga anak kecil coba yang membawa adalah orang yang anda hormati anda diemkan hanya karena yang jadi imam itu anda mulai awal sudah agak sentimen bawa anak kecil lagi coba yang membawa anak kecil adalah orang alim yang sangat anda hormati maafin jadi mohonlah jadi urusan anak kecil jangan anda terlalu kenceng-kenceng banget mendengki kok anak kecil ya jadi ya mungkin masalah menghimbau apakah tidak sebaiknya ada yang jaga anak kecil dan sebagainya tapi sebetulnya masalah anak kecil tidak boleh kita terganggu mereka tidak punya akal cuma kadang-kadang kita marah kenapa marah anda sudah anak musuh lagi ngurusi anak kecil sholat anda berkata Allah selesai ini kok yang anak kecil waktu kita di Mekah pun lagi sholat ada orang nebrang biasa saja kok jangan gampang terganggu dengan urusan luarnya jadi baru nanti hati tenang yang dikhawatirkan tidak asyik sama imamnya hatinya sudah tidak cocok dengan mulai dari awal mulai kabirah sampai assalamualaikum hanya ngihat anak kecil akhirnya sholatnya tidak benar lapanglah hati kita khusrudan mungkin kan tidak biasa-biasa imamnya bawa anak kecil kalau bawa anak kecil mungkin banyak sebab disini pertama tidak ada imam yang kedua istrinya baru meninggal kan kita bisa khusrudan lah ternyata yang terpenting kita itu bagaimana lapang hati menyikapi semua keadaan jangan dengan kebencian dan jangan marah mungkin dia salah juga kalaupun salah kan tidak harus kita bawa dalam marah di dalam sholat tinggal nanti setelah salamualaikum senyum anak kecil yang dicium mungkin orang tuanya ustadnya diingatkan kenapa tahu jawabannya nanti tapi itu salah tidak enak hatinya jangan biasa hati tidak enak apalagi dengan anak yang tidak berdosa nanti ilmu saya dibakar tapi kan orang tuanya berakal biarkan itu nantinya memaafkan lapang jadi biar enak semuanya wallahualam disawak selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati